Teman di rumah pasti mupeng ya, liat otan lagi holiday Keren banget kan kalau bisa foto-foto sama sobat otan ini Berasa kayak di Eropa, syoy Pasti teman di rumah gak asing deh sama sobat otan yang satu ini Ya, bener Mer-pa-ti Atau si burung darah Burung yang menjadi lambang perdamaian ini tersebar hampir di seluruh dunia Mulai dari Eropa, Afrika, hingga benua Asia Soal jenisnya gak usah ditanya deh Otan aja masih belajar nih hafalin lebih dari 500 jenis burung berpati Banyak bener kan? Burung dari famili Kolumbide ini punya ciri-ciri paruh yang kecil Kaki berwarna merah Serta sayap lebar dan berbulu lebat Cukup Sobat otan ini kalau sudah ngumpul keren banget teman Makanya gak heran kalau di luar negeri mereka punya daya tarik bagi wisatawan untuk difoto Wapi tenan sob Burung pemakan biji-bijian ini juga juara banget soal kemampuan terbangnya Kecepatan terbang merpati mencapai 90 km per jam Ini mengalahkan si raja hutan loh teman Karena singa hanya mampu berlari 80 km per jam Cuakep Meski terbangnya bisa ngebut dan jauh banget Tapi merpati gak takut nyasar teman Ia punya rahasia untuk kembali pulang tanpa salah alamat Rahasia itu terletak pada paruhnya Struktur paruh burung merpati menyimpan partikel besi yang berfungsi sebagai kompas Yang dapat menganalisa medan magnet bumi Alhasil burung merpati dapat menemukan jalan pulang dengan selamat sampai tujuan Cuakep Waaat Stop 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 jangan mendekat Itu disitu ada si ular yang siap melahap kalian Nah kan si ular makin mendekat Cepat kabur lah sob Waduh Bisa aja nih si ular kamuflasenya Dia diam mematung agar merpati gak bubar jalan Tapi tatapan dan badannya udah siap banget untuk menyerang Hei kok masih ada aja sih yang main di sekitar situ Sob Kasih tau temennya dong buat kabur Situasinya bahaya banget tau Hei hisi hito Ada satu ekor merpati yang ketinggalan Cepat selamatkan dirimu sob Tidak Aduh Hampir aja tamat riwayatmu Jangan serahkan nyawamu dalam mulut ular, sob Udah, sob Jangan usik ular yang lagi lapar berat Menakutkan Maaf ya, ular Kayaknya untuk mangsa Kawanan merpati yang pinter ini sulit buatmu Teman, merpati memang sangat cerdas Dan mudah untuk dilatih Makanya gak heran Kalau banyak ajang perlombaan unggas ini Emang apa sih daya tarik sobat otan yang satu ini? Coba deh kita tes kemampuan terbangnya ya Hola Kak Gaby siap sedia bantu otan untuk buktiin betapa kerennya merpati kalau lagi terbang Ya, lorong bambunya emang gak panjang sih teman Tapi karena kecerdasannya, sobat otan bisa dilatih untuk terbang melewatinya Biasanya merpati yang udah jago seperti ini akan dilombakan jadi merpati kolong yang mampu mendarat sempurna meski ada kolong ataupun halang lainnya Apa? Kurang menantang? Wait, sabar saudara-saudara Kalau gitu Kak Gaby akan bikin challenge ini semakin menantang Oke, lorong bambu ini sudah ditutup dengan kain hitam Otan sengaja sisain sedikit celah agar si merpati bisa terbang tepat di tengah celah ini Gimana? Udah cukup sulit kan? Baiklah, kita mulai ya Ups, ia berhasil melewati celah kain teman Tapi, coba kita lihat ulang ya Tuh kan, kakinya hampir tersangkut Hmm, kurang fokus kamu sob Ayo, otan kasih kesempatan sekali lagi deh Cakup Keren banget kan faksinya Buat teman di rumah yang pelihara merpati Coba deh latih kemampuan terbangnya dengan beberapa rintangan seperti ini Pastinya, skill terbangnya jadi lebih jago dari burung lain Dijamin jadi burung jawara deh Buat yang penasaran kenapa dari tadi merpatinya bisa nurut terbang ke arah yang kita mau Otan kasih tau nih rahasianya Nah, Kak Gaby udah bersama dua pejantan yang tangguh nih Salah satu dari mereka, otan kasih tanda pita merah pada kakinya Fungsinya untuk apa, Hayo? Tara! Ini loh rahasianya Merpati jantan dapat diatur arah terbangnya karena sang betina ini Jika ada dua betina seperti ini Para pejantan akan mendarat di tempat pasangannya gak ya? Hihihi Wuhuuu! Si jantan merah gak salah alamat loh teman Pantes aja ya merpati jadi lambang kesetiaan Karena terbang sejauh apapun, sang jantan akan tetap kembali pada pasangannya Wahkuuuu! Ah, otan makin ngelantur aja nih Hihihi Untuk membuat sang jantan dapat terbang menghampiri si betina, butuh waktu latihan lama loh Tapi kalau udah katam kayak gini Mereka dilombakan untuk merpati balap Jadi udah tau kan ya Kenapa sobat otan ini dapat terarah saat terbang? Bukan pake remote control loh ya Hihihi Cukup dengan memancing betina dari kejauhan Dan sang jantan akan kembali menghampiri Hmm, kenapa ada dua tali begini ya? Hmm, ini pasti ulah kagepi deh Betul kan? Nongel juga tersangkanya Hihihi Ngapain sih kok ada dua bandul kayak tadi? Oh, merpatinya mau diterbangin ke sana Kalau dia sih udah jagoan banget Mari Kicop, mari kita coba Yuhuuu! Bener-bener cukup Ngeri, keren banget kamu sob Skill terbang merpati didominasi oleh dua hal teman Otot dan otak Latihan dengan jarak 15 meter setiap harinya Akan membentuk otot sayap lebih kuat Wuhuuu! Keren bener! Ini baru namanya si jago manuver Sekarang kita coba dengan dua merpati ya Wah, bandulnya nyaris melukai sobat otan Eh, kurang jelas Ini dia skill terbang yang menggunakan otak Jika ada pejantan lain Ia tetap terbang dengan tenang dan mengecoh fokus merpati yang lain Hasilnya jadi keplasat gitu deh Oh ya, oh hey Uyuh What, Badulnya nyaris melukai sobat 开心 Bersiaka